Realisasi anggaran dana desa di bidang fisik tahun 2023, Pemerintah Desa Adi Mulyo, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji, membangun jalan usaha tani. Pembangunan ini sebagai wujud pelayanan pemerintah desa di bidang infrastruktur untuk memudahkan mobilitas petani. Kades Adi Mulyo, Sulistiani, mengatakan bahwa tahun ini penyerapan dana desa Adi Mulyo sifatnya ketahanan pangan, yaitu pembangunan jalan usaha tani, pembentukan jalan usaha tani, jembatan di dua titik, penimbunan jalan usaha tani menggunakan sabes satu titik, rabat beton di area jalan usaha tani satu titik, gorong-gorong dua titik. Sedangkan pagu dana desa Adi Mulyo sebesar 906 juta rupiah. Selain di bidang infrastruktur, dana desa Adi Mulyo juga diperuntukkan bantuan langsung tunai atau BLTDD untuk 26 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dari dana desanya, kegiatan fisiknya apa Pak? Kalau tahun ini kita sifatnya ke ketahanan pangan semua. Jadi untuk pembangunan jalan usaha tani, pembentukan jalan usaha tani, yaitu di jembatan dua titik, terus peninggulan jalan usaha tani yang pakai sabes satu titik, terus selamat beton di jalan usaha tani satu titik, gorong-gorong dua titik, di jalan usaha tani satu titik, di jalan lingkungan satu titik, terus jalan rabat beton satu titik di lingkungan. Untuk BLT dana desanya Pak, ada berapa KPM? Untuk BLT dana desa sekitar 26 KPM. Nah, kemarin tanggal hari Kamis kemarin, udah kita bagi termen pertama. Dari bulan Januari ke bulan Maret. Terus berapa Pak Guh Dede kita untuk 2023 ini? 906 ribu. Nah, 906 juta? Nah, untuk di desa di mulai sendiri, apa sih kendalanya yang dihadapi desa Pak? Terkait sarana-prasarananya Pak? Tuh, di Adi Mulai kendalanya banyak, kayak dari sinyal, dari ini, semuanya kendala. Kayak sinyal memang susah di Adi Mulai. Walaupun untuk telepon, untuk internet pun tambah susah lagi. Kalau nggak ada bantuan jaringan Wifi, masih penting ada sinyalnya. Kalau nggak ada itu, nggak ada sinyal. Jadi desa Adi Mulai termasuk blank spot. Blank spot ya, area blank spot juga Pak. ya di Kabupaten Sisi, Pak. Apa-apa terkait masalah blank spot, apa harapannya dari pemerintah kabupaten? Ya, kami dari pemerintah desa yang memohonlah, mengharapkan bantuan untuk DTS, semua apa, biar komunikasi dari ini lancarlah di desa kami. Tengah lama ini memang di sini, titiknya semua hitam, hitam merah. Jadi untuk komunikasi agak susah. Sangat terkendala ya Pak ya? Terkendala sekali. Oh iya, oke. Selain pembangunan infrastruktur jalan, warga Adil Mulio mengharapkan tersedianya jaringan seluler di desa mereka. Karena hingga saat belum ada tower menara telekomunikasi di desa tersebut. Pak Juwadi. Hasil perkebunannya apa, Pak, di sini, Pak? Ini karet, Pak. Karet, ya? Ini sebelum jalan ini diperbaiki, Pak, apa sih kendalanya, Pak? Aktivitas di sini, Pak? Kalau kendalanya, Mas, yang jelas, kalau meningkatkan produs itu nggak bisa, Mas. Karena setiap mau berangkat ke ladang juga, kurang semangat. Jalannya susah. Terus membawa hasil juga susah. Apalagi kalau memerawat tanaman, membawa pupuk juga susah juga. Terus ini kan dari desa nih? Iya. Diterbaikilah jalannya, Pak, ya? Atau diapakan ini, Pak? Gimana? Membantu nggak, Pak? Apa masih kurang, Pak? Ya kalau sementara ini, ya kita lihat dulu, Mas. Yang jelas hasilnya nanti bagaimana. Mudah-mudahan harapan kami ya sangat membantu. Harapan kami. Untuk kular-kilar sini, Pak, ya? Ya mungkin nggak cuma saya sendiri, termasuk petani yang lain, lah. Iya, iya. Selain petani juga, kehidupan orang sini kan cari rumput, kilar-kilar sini juga. Iya. Oke. Makasih, Pak, ya? selamat menikmati. Musik. 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.